Ketika erupsi Merapi membawa manfaat bagi warganya, di saat itu pula, warga dapat bangkit bersamanya. Kita ingin mencoba untuk mengangkat ekonomi dari masyarakat yang terkena dampak erupsi Merapi, biar mereka bangkit kembali. Terlihat tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh warga desa Argo Mulyo, kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Namun jika ditelisik jauh lebih dalam, apa yang sedang mereka lakukan hari ini mungkin jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan dua tahun silam. Tak disangka, tanggal 5 November 2010 lalu, warga desa Argo Mulyo harus merasakan bagaimana dasyatnya erupsi saat Merapi mengeluarkan lahar panas dan lahar dingin dari bibir kawah Merapi. Sebanyak 277 jiwa menjadi korban keganasan Merapi yang tertidur sekian lama. 384.136 warga mengungsi di 635 titik pengungsian yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Waktu terjadi erupsi, orang tua saya meninggal, termasuk kakak saya sama anaknya. Jadi rumah ya begini hancur, tidak bisa dihuni lagi, bagaimana kita bisa bangkit dari keterburukan erupsi Merapi, bagaimana caranya kita bisa menghidupi keluarga kita lagi, agar kita tidak berlarut-larut dengan kesediaan. Kami dari PKPW cukup bergembira dan berbahagia. Secara perlahan tapi pasti, mereka menata kehidupan secerca harapan akan kehidupan normal yang mereka rasakan sebelum erupsi mulai tersibak. Ketika beberapa tim dari Lembaga Nasional PKPU melakukan asesmen terhadap dampak yang terjadi pasca erupsi di wilayah desa Argo Mulyo. Ternyata dampak yang diakibatkan dari erupsi menghasilkan berbagai potensi yang dapat digunakan oleh warga di lereng Merapi dan sepanjang kali gendol yang dialiri oleh ribuan kubik material pasir dan batu dari Merapi. Dari berbagai potensi yang dilahirkan pasca erupsi Merapi, PKPU merumuskan intervensi program yang akan dilakukan di desa Argo Mulyo untuk mengembalikan perekonomian warganya yang porak-poranda seiring erupsi Merapi, yaitu program Batako dan program Budidaya Lele. Salah satunya nanti bisa untuk pembangunan dan kembali rumah warga, bisa juga nanti untuk membangun sekolah, membangun tempat-tempat wisata dan sebagainya. Dari tim kami mengusulkan untuk mengadakan program rekasi ekonomi di situ untuk ketenakan beli, budidaya Lele. Harapannya sih ke depan bisa tidak sekedar ketenakan bidayanya tapi juga pengembangannya. Gayung pun bersambut, memiliki konsep dan visi yang sama untuk menata perekonomian warga. Bank HSBC dan Bank Ekonomi yang merupakan member dari HSBC Group bersedia untuk memfasilitasi warga dalam bentuk kerjasama program ekonomi. Dua program di atas dibentuk ke dalam Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat atau KUMM dan Kelompok Usaha Bersama atau KUBE yang akan memfasilitasi lahirnya kelompok-kelompok usaha bersama di masyarakat, baik untuk usaha-usaha yang telah berjalan maupun usaha baru. Di Dusun Bronggang yang bersebelahan dengan Kali Gendol yang menjadi pusat luncuran lahar dingin mendapatkan bantuan program pembuatan Batako. Ini dikarenakan potensi warga untuk mendapatkan pasir berkualitas dari pasir dan batu yang terbawa aliran lahar dingin yang sering terjadi pasca erupsi. Program Batako ini kita melihat adalah sesuatu yang long term. Long term dalam arti ya memang ini sesuatu yang kita bisa bantu masyarakatnya setempat untuk akhirnya membangun hidup mereka kembali. Pagi ini matahari bersinar dengan cerahnya. Dengan langkah kaki penuh semangat, beberapa warga mulai meninggalkan rumahnya untuk bergegas menuju Kali Gendol. Cukup berjalan kaki saja, mereka tiba di pinggiran Kali Gendol yang berlimpah pasir dan batu. Hanya dengan bermodalkan semangat dan skop kecil, warga mulai menggali pasir-pasir yang sudah mulai memadat. Kita memobatkan material yang keluar dari gunung rapi ini. Setelah dirasa cukup pasir yang akan dibawanya pulang, mereka pun mulai menaikkan pasir-pasir tersebut ke dalam sebuah mobil bak. Tak berapa lama, beberapa warga yang tergabung dalam KUMM Batako Vulkanik Tekad Mandiri mulai berdatangan ke sebuah rumah yang setengah hancur diterjang awan panas. Mereka pun mulai bekerja. Ini dulu rumah keluarga saya, kebetulan rumah orang tua saya, karena penghuninya semua meninggal makanya rumah ini saya jadikan tempat produksi dan kemungkinan tidak bisa dihuni lagi makanya untuk tempat bikin Batako. Dengan penuh rasa optimis, mereka menyelesaikan satu persatu Batako berkualitas. Kelompok yang terdiri dari 13 orang ini telah menerima pesanan untuk membuat sekolah dan rumah hunian tetap. Pada waktu itu, dari PKPU memberikan modal usaha sebesar kurang lebih 40 juta rupiah untuk alat-alat produksinya. Bahkan hasil dari kooperasi Batako tersebut oleh PKPU dibeli sebanyak kurang lebih 7.500 biji Batako. Selain mendapatkan bantuan dalam bentuk mesin pembuat Batako, KUMM ini juga mendapatkan pendampingan yang dilakukan meliputi pengembangan kapasitas kelompok dalam hal manajemen usaha mikro. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produksi dari Batako itu sendiri. Setelah dikasih air, keadonan cukup campur antara pasir, semen, dan air, itu baru dimasukkan, dicetakan Batako. Tak terasa sudah memasuki awal bulan. Seperti biasanya, para anggota KUMM Batako berkumpul untuk melakukan evaluasi serta proses pemasaran dari Batako. Iuran kepada anggotanya mulai dikumpulkan. Ini merupakan pengembangan KUMM Batako menjadi sebuah kooperasi atau lembaga keuangan mikro. Sekali, dua kali, hingga lebih dari lima kali pertemuan ini dilangsungkan. Dengan semakin kuatnya LKM ini, semakin kuat juga untuk menopang kehidupan para anggotanya. Sementara di Dusun Mudal, yang letaknya berjauhan dari Kali Gendol, menerima bantuan program budidaya Ikan Lele. Siang itu, sebuah rumah ramai dipenuhi oleh canda dan tawa dari ibu-ibu. Rupanya mereka sedang kumpul dalam pertemuan yang diadakan oleh LKM Barokah. LKM Barokah merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan binaan dari Bank Ekonomi bersama PKPU. LKM ini merupakan pengembangan program dari KUBE Budidaya Lele yang dilakukan di Dusun tersebut. Setiap awal bulan, LKM Barokah mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota LKM-nya. Mereka membahas mengenai sejauh mana usaha yang dirintis anggotanya berhasil dan memberikan peningkatan ekonomi di keluarganya. Jadi, LKM Barokah Tani Dusun Mudal ini bisa berdiri karena bantuan dari PKPU dan Bank Ekonomi. Dengan sininya, LKM juga membantu keberadaan usaha masyarakat itu apa saja misalnya ya masalah Lele. Dalam setiap pertemuannya, masing-masing anggota harus mengembalikan kotak yang diberikan oleh LKM. Kotak-kotak tersebut merupakan infak dari anggota yang meminjam dana dari LKM untuk usaha yang digerakannya. Tak dipaksakan berapa besaran rupiah yang harus dimasukkan ke dalamnya. Sebelumnya, Bank Ekonomi dan PKPU memberikan program KUBE Budidaya Lele Pasca Erupsi Merapi yang melanda dusun tersebut. Sebanyak 30 orang dari warga dusun mudal memperoleh bibit lele untuk dibudidaya, di mana hasil dari budidaya tersebut akan memenuhi perekonomian keluarga masing-masing anggota. Bagaimana caranya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari bencana merapi itu agar mereka tetap bisa melakukan kegiatan perekonomiannya. Kemudian ketemulah sama teman-teman PKPU dan memang dari PKPU sendiri mengajukan sebuah program economic empowerment yang menurut kami sangat bagus terutama untuk mengembalikan fungsi perekonomian di daerah bencana tersebut. Lebih dari satu tahun, PKPU melakukan pendampingan bagi anggota KUBE Lele Barokah. Setelah melakukan panen raya pada tahun 2011 lalu, rupanya inovasi baru yang berasal dari anggotanya dilaksanakan. Sebuah terobosan dilakukan, di mana hasil dari panen lele dijadikan olahan dalam bentuk lain seperti bakso, keripik kulit, keripik tulang, nugget, hingga bakso tahu yang semuanya berbahan lele hasil budidaya. Di mana untuk melakukan proses olahan tersebut, istri-istri dari anggota budidaya lele melakukan olahan di sebelah LKM Barokah. Rupanya inovasi tersebut berjalan baik. Banyak warga yang melakukan pemesanan olahan tersebut sebagai panganan sehat. Untuk distribusi tidak perlu khawatir, karena anggota KUBE Lele Barokah melakukan pemasaran produk lele dan olahannya kepada tukang sayur dan pemancingan yang dibuat sendiri oleh anggotanya. Melalui dua jalur tersebut, keuntungan bagi anggota KUBE Lele Barokah mengalir ke anggotanya. Dari dua program tersebut, itu merupakan inisiasi program PKPU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi tahun 2010 yang didukung penuh oleh beberapa donor. Salah satunya adalah pihak Bank HSBC. Dan tentunya program ini tidak akan berlangsung dengan baik jika tanpa partisipasi dari masyarakat secara langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.